Halo Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Dalam video kali ini, saya Novad Alivia akan membahas materi tentang kalor Sobat Fisika, kalian pernah enggak sih kalau tangan kalian tersenggol atau terkena gelas yang berisi air panas, tangan kita jadi ikut kepanasan bukan? Secara fisika, tangan kita itu jadi ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut, lalu merambat ke gelas hingga akhirnya sampai ke tangan kita Nah video kali ini membahas tentang kalor, yuk Sobat Fisika simak pembahasannya Nah Sobat Fisika, disini kita akan membahas mengenai A. Apa itu kalor? B. Penemu kalor C. Fenomena kalor D. Kapasitas kalor, kalor jenis dan kalor laten E. Penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari Maka dari itu, cek videonya Check it out Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuara lebih tinggi ke benda yang bersuara lebih rendah Dalam satuan internasionalnya, kalor dinyatakan dengan J atau Joule Satuan lainnya dinyatakan dengan Kal atau Kalori Dengan termometer sebagai alat ukurnya Satu kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius Satu kalori sama dengan 4,2 Joule Sedangkan satu Joule sama dengan 0,24 kalori B. Penemu kalor Istilah kalor pertama kali diperkenalkan oleh seorang alikimia Pransis Antoinie Laurent Lafoisier 1743-1794 Mulanya kalor diartikan sebagai fluida zat alir Namun teori ini menyatakan bahwa kalor sebagai fluida ini tidak bertahan lama Karena kemudian James Rested Joule 1818-1889 melakukan percobaan untuk menghitung jumlah energi mekanik yang ekivalia dengan kalor sebanyak 1 kalori Benarkah percobaan tersebut? Joule menyimpulkan bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi Berbicara mengenai kalor, sesungguhnya kita senang berbicara tentang energi loh Karena kalor itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi Sebagai energi, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Dari satu keadaan ke keadaan lainnya Kita tentu masih ingat bahwa energi bersifat kekal Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan Tetapi energi dapat berubah bentuk atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi Selanjutnya, jenis-jenis kalor Sebelum itu, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis kalor? Hmm, padahal belum tahu ya? Yaudah, kita bahas sama-sama yuk Jenis-jenis kalor terdiri dari Kapasitas kalor Kalor jenis Dan juga kalor laten Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis kalor tersebut Kalau penasaran, yuk mari kita simak Kapasitas kalor Yang pertama yang akan kita bahas adalah kapasitas kalor Kapasitas kalor atau kapasitas panas biasanya dilampakkan dengan kapital C Sering dengan subskripsi adalah besaran terukur yang mengambarkan banyaknya kalor Yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda Sebesar jumlah tertentu atau misalnya 1 derajat celcius Selanjutnya, ada rumus kapasitas kalor Kapasitas kalor sama dengan masa zat dibagi dengan kalor jenis Masa zat ini bisa diuraikan lagi menjadi masa dikali dengan kalor yang diserap atau yang dilepas Dikali dengan kalor jenis dibagi dengan kalor jenis Karena di sini ada yang bisa kita coret yaitu kalor jenis Bisa teman-teman coret seperti berikut ini Nah, seterusnya kapasitas kalor sama dengan masa dikali dengan kalor yang diserap atau yang dilepas Ada pun contoh kapasitas kalor Yaitu air satu panci ketika dimasak hingga mendidih memerlukan kalor tertentu Kalor yang dibutuhkan satu panci air agar suhunya naik 1 derajat celcius disebut dengan kapasitas kalor Satuan internasionalnya adalah Joule per kalori Yang kedua yaitu kalor jenis Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhu Sebesar 1 derajat celcius atau bisa diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepaskan atau menerima kalor Selanjutnya ada nama tabel zat kalor jenis yang bisa kalian perhatikan berikut ini Berikutnya ada rumus kalor jenis Kalor jenis sama dengan kalor dengan satuan Joule dibagi dengan masa benda dengan satuan kilogram Dikali dengan perubahan suhu dengan satuan derajat celcius atau derajat kal Yang terakhir yaitu kalor laten Kalor laten adalah panas yang diserap oleh suatu badan atau sistem termodinamika selama proses dengan suhu konstan Istilah ini diperkenalkan sekitar tahun 1762 oleh kimiawan asal Inggris Joseph Black Ada pun rumus kalor laten Kalor laten terbagi jadi kalor penguapan atau pengumunan Dengan rumus Q yaitu kalor Sama dengan M yaitu masa suatu zat Dikali dengan U yaitu kalor uap Kalor laten dibagi lagi menjadi kalor lebur Yaitu dengan rumus Q yaitu kalor Sama dengan M yaitu masa suatu zat Dikali dengan L yaitu kalor lebur Contoh kalor jenis Contoh khasnya yaitu perubahan wujud materi Fase transisi seperti mencairnya es atau mendidihnya air Nah sekarang suat fisika sudah tahu kan tentang jenis-jenis kalor Ada pengertian, rumus dan juga contoh dari jenis-jenis kalor tersebut Berikutnya kita akan melihat apa saja sih penerapan kalor pada kehidupan sehari-hari Suat fisika pasti penasaran kan Benda-benda apa saja yang berkaitan dengan kalor yang sering kita temui sehari-harinya Kalau begitu langsung saja kita bahas Check it out Penerapan kalor pada kehidupan sehari-hari Yang pertama pasti sering sobat fisika temui dalam kesesaraian bukan Yaitu lemari es atau kulkas adalah alat yang digunakan untuk membuat es batu Atau mendinginkan sayuran, buah-buahan atau daging Prinsip kerja lemari es berdasarkan sifat kalor Yaitu zat yang menguap memerlukan kalor Dan zat yang mengembun akan melepaskan kalor Prinsip kerja lemari es adalah mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es Selanjutnya melepaskannya di luar sehingga suhu di dalam lemari es menjadi turun 2. Penyulingan air Penyulingan air dimanfaatkan untuk memperoleh air murni Sedangkan zat-zat lain yang tercampur dengan air akan didinginkan Hasilnya adalah air yang akan terbebas dari zat-zat lain yang larut di dalamnya Penyulingan air secara sederhana dilakukan dengan cara memasukkan air yang akan disuling ke dalam tabung didih dan dipanaskan Air yang disuling disebut aquades Sedangkan air dua kali penyulingan dinamakan aquabides Berikutnya yaitu termos Pasti setiap hari kita melihat termos kan? Nah termos termasuk ke dalam penerapan kalor loh Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor Dari dalam ke luar atau sebaliknya Sehingga suhu zat yang disimpan di dalamnya dapat bertahan relatif lama Dinding termos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi Terdapat ruang hampa antara dinding kaca pada termos Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konveksi Hayo disini siapa yang pernah kena panas dari setrika? Pasti sangat pedih bukan? Karena setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor Yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke tangan kita Makanya tangan kita menjadi luka atau sangat pedih Karena bersentuhan langsung dengan logam yang bersifat konduktor Ada pun pegangan setrika terbuat dari bahannya bersifat isolator Misalnya kayu atau plastik Tujuannya dipilihnya bahan isolator pada pegangan setrika Adalah agar tidak panas pada saat dipegang untuk menyetrika Kalau yang ini mah pasti semua orang tahu kan tentunya Panci yang digunakan untuk memasak sehari-hari termasuk penerapan kalor Karena panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap Hal ini bertujuan untuk mengurangi pancaran kalor Ada pun pegangan panci terbuat dari bahannya bersifat isolator untuk menahan panas Itulah beberapa contoh penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari Pasti Sobat Fisika dapat menemukan barang-barang tersebut di sekitaran lingkungan Sobat Fisika bukan? Sekarang Sobat Fisika sudah tahu Pembahasan mengenai kalor Tidak terasa kita sudah di akhir pembahasan materi Maka dari itu sekian pembahasan materi mengenai kalor yang saya bahas Sebelum pamit, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya teman-teman di channel Proporato Fisika ini Agar channel ini terus maju dan berkembang lagi Sampai jumpa kembali and see you next time Dadah Sampai jumpa kembali and see you next time